Kita beralih pemirsa ke SKK Migas yang menyatakan bahwa produksi gas nasional di proyeksi akan terus meningkat seiring mulai on streamnya sejumlah proyek gas di berbagai wilayah di Indonesia. Dan SKK Migas mencatat setidaknya ada dua proyek pemirsa yang diperkirakan segera on stream, yaitu Tangguh Train 3 pemirsa dan juga Jambaran Tiung Biru. Berdasarkan data SKK Migas, produksi gas nasional pada tahun 2023 mengalami peningkatan 2,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pasokan gas domestik diharapkan aman untuk memenuhi kebutuhan industri dan konsumen dalam negeri. Selain proyek Tangguh dan Jambaran Tiung Biru, produksi gas nasional juga akan ditopang oleh on streamnya Gang Nord di Kalimantan Timur. Proyek Abadi Masela di Maluku, Asap Kidomera atau AKM di Papua Barat dan proyek lainnya. Proyek gas lain yang juga berpotensi menopang pasokan gas dalam negeri adalah adanya penemuan-penemuan cadangan gas baru Raksasa atau Giant Discovery seperti di wilayah Andaman. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi Desuryodipuro, mengatakan pihaknya berkomitmen mengutamakan pasokan gas untuk kebutuhan domestik. Berdasarkan data lifting yang tercatat di SKK Migas, per Maret 2024 lifting gas mencapai 5.367,7 BBTUD atau Billion British Thermal Unit Per Day. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.109,6 BBTUD atau sebesar 77% dialokasikan untuk pasar domestik dan kelebihannya sejumlah 1.258,1 BBTUD atau sekitar 23% diekspor. Hal ini mencerminkan bahwa pasokan gas bumi untuk domestik dipastikan aman. Hudi menambahkan, produksi gas melebihi kebutuhan di dalam negeri sehingga perlu disokong infrastruktur jaringan gas yang andal dan pasar yang memadai. SKK Migas juga menegaskan harus ada keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pelaku industri midstream dan hilir, agar dapat menjaga ketahanan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagi sumber, IDX Channel Terima kasih telah menonton!